Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke YouTube channel aku Galih Mami Kibran. Di video kali ini aku mau unboxing Shopee Haul lagi, yeay. Jadi kali ini aku mau Shopee Haul daleman wanita murah sesuai judul kan ya. Kayaknya sambil ketawa-ketawa gitu loh filmingnya tuh Haul daleman. Nggak apa-apa lah ya. Oke sebelum kita mulai ke videonya jangan lupa like dulu video ini dan jangan lupa subscribe. Klik tombol merah yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video dan kalian juga boleh follow Instagram aku di sini harus follow dan ditengok di sana lagi ada info giveaway di video yang ini di YouTube juga ada ya. Yuk kita mulai aja unboxingnya. Ini ada dua paketan gitu di dua toko yang berbeda yang satu dari luar negeri yang satu dari dalam negeri aja dari Semarang. Langsung kita mulai aja yang kita buka gitu kan. Yang untuk paketan yang ini yang pakai dari luar negeri. Ini aku beli dia daleman namanya juga daleman. Tadang. Nah begini. Ini tokonya namanya nanti aku akan taruh di sini. Tokonya tuh linknya juga nanti akan aku taruh di description box supaya kalian tajem-tajem cek description box aku. Nah ini aku beli dua BH. Nih kayak gini ini tuh cantik banget. Bahannya tuh bagus banget. Sebagus ini harganya tuh cuma ini Rp15.000 aja yang ini. Rp15.000 ya. Salah aku. Tokus salah. Nanti aku tampilkan di sini aja. Pokoknya ya harga-harganya ya. Bisa kalian lihat ini tuh kayak bahan tile. Bukan tile ya. Apa brokat gitu kan. Brokat. Terus ini ada di sini. Made in made in made in China. Karena memang belinya dari China. Terus di sini tuh busanya tuh bisa dilepas gitu loh. Kalau kalian lagi nggak mau pakai busa dilepas aja gitu kan. Ini modelnya gini. Bisa dipanjang pendekkan. Terus yang ini nyatu. Terus bahannya ini tuh lentur guys. Jadi kayak nggak gerah gitu loh kalau dipakai. Aku belum pernah pakai sih. Cuman ini ya kayak gini. Bahannya tuh kayak melar gitu loh. Dan ini tuh lembut banget nih. Kalau bisa kalian pegang-pegang deh. Pokoknya ini tuh lembut. Nggak yang kasar panas gitu tuh. Enggak. Bentuknya kayak gini. Digambar juga kayak gini ada. dikut tampilkan di layar ini. Gambar-gambarnya. Nih kayak gini. Ini tuh harganya cuma yang 15 ribuan gitu guys. Coba kalau kalian duduk di Indonesia bisa. Kayaknya ini dari harga asli 40 ribuan gitu lah. Jadi pokoknya di diskon jadi 15 ribuan. Bagi tuh free ongkir. Pas 10-10. Ya ampun. Hilaf banget ya. Pas 10-10 belanja. Tapi belanjanya murah semua sih. Begini guys. Next untuk yang kedua. yang kedua. BH yang kayak gini. Ini juga. Ini juga sama. Busanya bisa dilepas dari sini. Kayak ada lepasan gini. Ada lubang untuk ngelepas gitu. Kemudian bentuknya tuh sama. Cuman beda bahan aja. Cuman ini bahannya juga lembut banget guys. Bahannya juga stretch gitu loh. Jadi enak banget dipakainya tuh. Udah dijamin dah enak pokoknya. Bahannya tuh halus yang lembut gitu. Bentuknya sama. Yang disini kayak nggak ada kancingannya gitu. Pokoknya dipakainya kayak dari atas gitu loh guys. Gini bentuknya. Warnanya juga macem-macem. Harganya nanti akan aku tampilkan di sini. Kalian cek-cek aja tokonya. Dia tuh pengirimannya lama. Menurut aku yang BH ini tuh pengirimannya ada kali kalau 10 hari lebih. Biasanya tuh dari luar negeri tuh aku cuma 8 harian gitu kan. Tapi ini 10 hari. Eh nggak 10 hari doang dari awal bulan. Dari akhir bulan apa ya. Pokoknya nanti aku tampilkan disini aku belinya kapan sampe nyangkapan gitu. Pokoknya kayak 15 harian gitu deh. Lebih kayak dia. Ini penggemasannya lama. Cuman begitu dikirim dia cepet sih. Dia sudah burung. Yang kayak gini. Jadi 2. Di satu toko beli 2 BH. Ini tuh sangat recommended banget. Warnanya juga macem-macem nanti akan aku tampilkan juga di layar ini. Kalian cek juga di description box karena link-linknya akan aku total di sana semua. Untuk BH ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke dalaman yang lainnya. Tuh celana dalam. Ini dari Pinky Shop. Pinky to Shop. Dia tempatnya di Semarang. Dan dia tuh harganya cuma mulai Rp2.000an aja udah dapet celana dalam gitu loh. Sekarang aku buka dulu ya guys. Nah ini dia. Packagingnya ya standar. Ya nggak apa-apa. Orang dia kan kain. Jadi nggak masalah. nggak takut pecah gitu loh. Jadi kalau plastik gini doang sih nggak masalah menurut aku ya. Nah disini tokonya ini. Nanti akan aku taruh disini. Linknya juga akan ada di description box. Suara burungnya. Aku rekodnya siang-siang. Terus ada suara brisik. Maaf ya. Ada kipas yang ini juga. Karena juga lagi bobo disitu tuh. Dan lagi bobo. Terus ini di kartong plastik gini. Langsung kita buka aja. Aku beli 4 celana. 4 atau 3 sih? 4. Beli 4 celana. Satunya tuh harganya cuma Rp3.000an aja guys. Merknya AC. AC ini kalau nggak pas diskon kayaknya harganya Rp5.000an deh. Ini tuh cuma Rp3.000an aja guys. Rp2.000 sekian gitu. Pokoknya nanti cek-cek aja tokonya yang ini. Ini jenisnya yang ini. Dua ini sama. Cuma beda warna aja. Karena disana nggak bisa milih warna. Kayak cuma random gitu aja loh. Dipilihnya. Dikirimnya tuh. Cuma kita bisa milih size ini. Aku pake size yang M guys. Ini bahannya enak. Lembut. Katun. Karena memang kalau di organ intim kewanitaan tuh harus pake bahan yang bagus ya guys. Untuk mengurangi keputihan juga gitu kan. Jadi bahannya memang harus nggak boleh yang lembut disana. Jadi harus kayak menyerap gitu loh. Nah ini yang ini. Artinya cuma Rp3.000an gitu kalau nggak salah. Atau Rp2.000 sekian gitu. Pokoknya murah banget. Belum pernah menemuin deh kayaknya yang seharga itu gitu lah untuk kelarna dalam. Ini bahannya enak loh guys. Lembut. Terus yang kedua. Ini aku beli dua juga. Dengan beda merek. Haunting namanya. Ini size-nya M juga. Warnanya tuh dikirim random. Kalau bedanya sama yang ini. Mungkin di karetnya. Karetnya tuh lebih lentur yang ini. Kayak lebih lentur gitu yang ini tuh. Kalau yang ini ya lentur sih. Cuman kayak bahannya kurang ini di apa. Di karetnya tuh kurang lentur aja gitu. Sini warna ini. Dikirimnya pokoknya random. Kalian nggak bisa pilih. Ini jenisnya yang ini disini. Jadi aku tau disitu. Harganya juga disitu. Udah ada. Linknya juga nanti akan ada di description box. Semuanya rajin-rajin cek description box. Bahannya enak sih. Pokoknya harganya murah. Sesuai lah ya. Maksudnya. Yang penting beli celana katun yang nyerep keringat aja gitu. Karena di bagian sana tuh harus nggak boleh lembab gitu kan. Supaya terhindar dari bakteri-bakteri jahat. Yang akan merusak bagian intim wanita. Oke. Aku beli empat celana dalam. Sama dua BH ini. Harganya cuman. Rp50.000an. Yap. Itu dia tadi video Shopee haul aku. Daleman wanita. Mulai dari celana sampai BH. Yang harganya benar-benar murah meriah. Kalian harus cek-cek aja description box. Supaya benar mendapatkan link pembeliannya. Supaya gampang. Tinggal klik terus. Masuk-masuk-masuk ke keranjang gitu. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan kalau emang ini video bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke semua social media yang kalian punya. Dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan supaya kalian nggak ketinggalan. Kalau aku upload video. Dinyalakan loncengnya ya guys. Di samping tulisan subscribe gitu. Kan ada lonceng tuh. Klik aja disitu. Supaya kalian nggak ketinggalan. Kalau aku upload video. Dan aku mau mengingatkan lagi. Karena aku ada giveaway. 1000 subscriber aku. Cek video yang ini. Itu juga akan aku taruh linknya disini-sini. Supaya kalian tinggal klik aja. Langsung ke video giveaway-nya itu. Ikutin rules-nya. Karena gampang banget. Oke. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.